Bangau Sakti Jilid 50. Sementara itu, Tue E Seng, Tuit Keng, Pek Yun Hui, Sia Bun Yun dan gadis yang berteriak itu telah melesat pergi, setelah mengetahui bahwa dirinya terjebak, Wong Hon Siang segera mengejar, tetapi kelima orang itu telah hilang. Betapa gusarnya Wong Hon Siang, akhirnya ia kembali ke dalam untuk membantu memadamkan api yang berkobar-kobar. Segala itu, memang harus berterima kasih pada Pek Paisin Ong Tue E Seng. Ketika ia memukul punggung Pek Yun Hui, justru tidak menyangka kalau Pek Yun Hui akan terpental ke dalam kamar tempat Sia Bun Yun sedang diinterogasi. Begitu melihat Pek Yun Hui terpental ke tempat itu, timbulah suatu ide dalam hati Tue E Seng. Pada waktu itu, Ling Hang juga ingin melesat ke dalam kamar itu, namun, keburu dicegah oleh Tue E Seng sambil menyekap mulutnya agar tidak bersuara. Kalau engkau menghendaki dia tidak mati, harus mendengar perkataanku bisik Tue E Seng. Ling Hang memandang ke dalam kamar itu, kebetulan melihat Pek Yun Hui mengayunkan pedangnya memutuskan tali yang mengikat Sia Bun Yun niap pun berlega hati menyaksikannya. Setelah Sia Bun Yun dan Pek Yun Hui mulai bertarung dengan Wong Hon Siang mereka bertiga lalu menyelingap ke belakang, dan sekaligus menyalakan api di sana. Padahal sesungguhnya, Tue E Seng ingin menggunakan api untuk memecahkan perhatian Wong Hon Siang, tak terduga sama sekali. Begitu api menyala, para anak buah markas cabang ekspedisi Tian Liyong pun bermunculan, maka terpaksalah mereka melukai para anak buah itu. Di saat bersamaan, Sia Bun Yun dan Pek Yun Hui telah berhasil mengalahkan Wong Hon Siang, oleh karena itu timbulah suatu rencana baru dalam hati Tue E Seng, yaitu menyuruh Ling Hang berteriak begitu untuk mengejutkan Wong Hon Siang agar dia tidak menyuruh para anak buahnya mengejar, maka dengan aman mereka berlima dapat meninggalkan tempat itu. Mereka berlima terus mengerahkan Gin Hang, dan tak lama sudah berada di luar kota Taichou, tapi Tue E Seng tidak berhenti, masih terus mengerahkan Gin Hangnya, sehingga yang lain harus mengikutinya. Berselang beberapa saat kemudian, mereka berlima sudah sampai di tepi sebuah sungai, tanpa membuang waktu mereka langsung meloncat ke dalam perahu yang di situ, Tue E Seng segera menyuruh pemilik perahu mengayuh sekuat tenaga, dalam waktu sekejap perahu itu sudah mulai melaju. Tue E Seng yakin Wong Hon Siang akan melakukan pengejaran, tapi ia pun peraya Wong Hon Siang tidak akan menduga mereka mengambil jalan air. Maka ia duduk tenang menghadap Siai Bun Yun. Siai Bun Yun, kini engkau telah meloloskan diri, ujarnya. Sebetulnya Siai Bun Yun memang sangat berterima kasih pada Tue E Seng, namun ia sudah mengetahui bahwa Tue Keng yang membakar Cui Cuk San Chung. Lalu kenapa sahutnya dingin? Sebelum pergi menolongmu, aku dan adik misanmu berikut teman baikmu ini, telah mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian apa? Setelah berhasil menolongmu, engkau harus memperlihatkan Cong Cintu itu padaku, Tue E Seng memberitahukan. Omong kosong sahut Siai Bun Yun. Saudara Bun Yun, pada waktu itu aku memang telah mengabulkannya, selapak Yun Hui. Saudara kecil Siai Bun Yun mengerutkan kening. Bagaimana engkau boleh mengawalkan itu? Ditegur demikian, hati Pek Yun Hui merasa tersinggung, sehingga nyaris menangis seketika. Melihat Pek Yun Hui begitu, hati Ling Hang merasa sakit sekali, maka tanpa sungkan-sungkan lagi ia menegur Siai Bun Yun. Kakak misan, kenapa engkau berlaku begitu kasar terhadap kakak Yun? Bukankah kalian teman baik? Kok engkau tega menyentaknya? Siai Bun Yun tertegun ketika mendengar Ling Hang menyebut kakak Yun pada Pek Yun Hui. Adik misan, engkau panggil dia apa? Tanyanya dengan heran. Aku memanggilnya kakak Yun, apakah salah itu sahut Ling Hang dan balik bertanya. Tanyaj mendadak Siai Bun Yun barikkit berdiri dengan wajah menghijau, tapi kemudian kembali duduk. Itu pertanda hatinya telah terpukul hebat. Ia begitu mencintai Ling Hang, tapi kini ia dapat melihat Ling Hang begitu dingin dan acuh-ta'acuh terhadapnya, sebaliknya malah begitu mesra terhadap Pek Yun Hui. Pemuda itu sama sekali tidak menduga Pek Yun Hui sebetulnya seorang gadis, tentunya tidak bisa mencintai Ling Hang, Ia mengira, ketika dirinya diculik, Pek Yun Hui justru merebut cinta tersebut, sehingga membuat Ling Hang menjauhinya. Hihihi Siai Bun Yun tertawa aneh. Saudara kecil, bagus. Bagus sekali tanda seru. Saudara Bon Yun sahut Pek Yun Hui tenang, legakanlah hatimu, aku bukan orang semacam itu. Masih bilang begitu Siai Bun Yun melotot. Eh Ling Hang terheran-heran, kalian membicarakan apa? Pek Yun Hui ingin menggunakan kesempatan ini untuk menjelaskan identitasnya, maka ia berkata dengan methe agak bersimbah air. Adik Hang, saudara Bun Yun mengira aku mencintaimu padahal aku, aku, aku. Berkata sampai di sini, Pek Yun. Hui melihat wajah Ling Hang telah berubah pucat, dan air matanya meleleh. Eh, kakak Yun, kalau begitu engkau sama sekali tidak mencintaiku? Bukan, aku. Hati Pek Yun Hui kacau balau, yang paling tidak sabaran adalah Tui Euseng, hei. Hubungan. Kalian yang tidak karuan itu, lebih baik diselesaikan nanti saja sekarang kita membicarakan Chong Chin Tu itu, di mana barang itu bentaknya. Ada urusan apa dengan musahut Sia Bun Yun membentak pula? Bagus Tui Euseng mulai marah, mati-matian aku menyelamatkanmu, bahkan juga telah mengikat permusuhan dengan partai Tian Leong. Apakah hanya dengan sahutanmu itu dapat menyudahinya? Dasar tak tahu diri sambung Tui Euseng sambil melangkah maju ke hadapan Sia Bun Yun, kemudian mendadak menyerangnya dengan sebuah pukulan. Sia Bun Yun menyambut pukulan itu dan timbulah pertarungan. Ling Hang sama sekali tidak mengacuhkan pertarungan itu ia menatap Pek Yun Hui dengan meteredup seraya bertanya. Kaka Yun, betulkah engkau tidak mencintaiku? Pek Yun Hui merasa iba padanya, ia menarik nafas panjang dan menjawab perlahan. Aku tentu mencintaimu. Syukurlah ucap Ling Hang sambil menarik nafas Ega. Kaka Yun, kalau engkau menjawab tidak mencintaiku maka aku akan segera bunuh diri di sini. Adik Hang, tapi aku, aku. Tanda petik. Ketika Pek Yun Hui berkata sampai di situ, mendadak ia mendengar suara bentakan Sia Bun Yun. Berhenti pemuda itu meloncat mundur, lalu memandang Pek Yun Hui dengan wajah penuh diliputi kegusaran saudara kecil. Tersentak Pek Yun Hui dibentak demikian lebih-lebih ketika menyaksikan wajah pemuda itu. Saudara Bon Yun, engkau telah salah paham terhadapku serunya dengan ada berduka. Saudara kecil tiba-tiba Sia Bun Yun menarik nafas dalam-dalam, kemudian ujarnya menegaskan aku tidak menghendakimu melakukan suatu kesalahan terhadap adik misanku. Setelah menegaskan sampai di sini, wajah Sia Bun Yun berubah pucat pias tapi masih melanjutkan perlu diketahui, pemuda itu telah terluka dalam. Adik Hong, aku mengucapkan selamat padamu yang telah mendapatkan kekasih yang begitu baik. Tanda petik. Air mati Sia Bun Yun berderai, kemudian mendadak terkulai. Ternyata ia ingin berkorban demi Ling Hong, padahal sesungguhnya ia sangat mencintai gadis tersebut. Kini yang serba salah adalah Pek Yun Hui sesungguhnya ia mencintai Sia Bun Yun sedangkan Sia Bun Yun justru sangat mencintai Ling Hong, sebaliknya Ling Hong malah mencintainya, namun dirinya juga seorang gadis, entah harus bagaimana membereskan masalah yang tidak karuan ini. Begitu Sia Bun Yun jatuh pingsan, hati Pek Yun Hui seakan remuk dan merasa dirinya tenggelam entah kemana. Tiba-tiba ia merasa matanya gelap, dan apa yang diucapkan Sia Bun Yun terus mengiang di dalam telinganya, sehingga membuat air mukanya berubah tak sedap dipandang. Sekonyong-koyong ia merasa ada sebuah tangan halus memegang bahunya, terdengar pula suara yang amat lembut. Kakak Yun, kenapa engkau? Kok diam saja? Itu suara Ling Hong, akan tetapi mendadak Pek Yun Hui mengibaskan tangannya sekuat tenaga, sehingga membuat Ling Hong terdorong beberapa langkah. Saudara Sia Bun teriaknya sambil mengarah pada pemuda itu. Engkau telah salah paham terhadapku. Ternyata Sia Bun Yun telah sadar dari pingsannya, kebetulan ia melihat Pek Yun Hui mengibaskan tangannya mendorong Ling Hong, maka hatinya bertambah duka. Saudara kecil bentaknya mengguntur. Engkau, engkau bersikap begitu terhadap adik Hong? Saudara Bun Yun. Air mata Pek Yun Hui meleleh. Walau Ling Hong mencintaiku tapi aku, aku. Tanda petik. Tutup mulutmu bentak Sia Bun Yun lagi. Sementara Ling Hong terhuyung-huyung ke belakang, lalu berdiri dengan wajah pucat pias, dan air matanya mulai berderai-derai. Adik Hong begitu mencintaimu, apakah engkau tidak mengetahuinya? Saudara kecil Sia Bun Yun menarik nafas panjang. Aku tahu, Pek Yun Hui manggut-manggut. Itulah padahal aku sangat mencintai adik Hong, namun dia malah mencintaimu, oleh karena itu mulai sekarang aku serahkan dia padamu, tapi kenapa engkau tadi mendorongnya? Apakah engkau cuma ingin mempermainkannya? Tanya Sia Bun Yun dengan wajah murung. Saudara Bun Yun, aku akan memapahmu bangun, ada sesuatu yang harus ku sampaikan padamu, ujar Pek Yun Hui lembut. Tidak usah sahut Sia Bun Yun membentak dan berusaha bangun, tapi terkulai lagi. Secepat kilat Pek Yun Hui menahannya agar tidak terkulai itu membuat Sia Bun Yun bersandar pada dirinya, sehingga menyebabkan hati Pek Yun Hui berdebar-debar tidak karuhan. Sia Bun Yun meraih sebuah kursi, lalu duduk dengan nafas memburu, kemudian memandang Pek Yun Hui seraya berkata, Engkau mau menyampaikan apa? Cepatlah ketika Pek Yun Hui baru mau membuka mulut, mendadak terdengar suara seruan Ling Hong yang bernada putus asa. Kakak Yun Pek Yun Hui segera menoleh memandang Ling Hong, gadis itu melangkah perlahan dengan air matu, terus berderai. Kakak Yun, apa kesalahanku sehingga engkau begitu tega mendorongku ujarnya? Bukan, Pek Yun Hui menggeleng-gelengkan kepala. Ling Hong terus menatapnya dengan mata menyorotkan sinar aneh, lalu tertawa. Kakak Yun, legalah hatiku, aku tadi mengira engkau sengaja mendorongku, maka aku pun ingin bunuh diri, ujar Ling Hong. Adik Hong, dengarkanlah Pek Yun Hui mengeraskan hati. Kakak Yun, katakanlah. Aku pasti dengar dan menurut seandainya engkau bilang tidak mencintaiku, aku pun tidak akan membencimu sungguh ujar Ling Hong sambil tersenyum. Adik Hong, aku bukan tidak mencintaimu, melainkan aku. Baru berkata sampai di sini, air muka Ling Hong telah berubah. Melainkan apa tanya gadis itu? Saudara kecil bentak siyaibun Yun. Kalau engkau berani menembuskan kata-kata yang menyakitkan hati adik Hong, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Ah 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 ah, keluh Pek Yun Hui, lalu melangkah ke depan perahu. Kakak Yun Ling Hong segera menyusulnya. Pek Yun Hui berdiri di tempat sambil memandang arus sungai yang terus mengalir. Pemandangan itu membuat hatinya seperti tersayat. Kakak Yun, perkataanmu barusan masih belum usai, ujar Ling Hong yang berdiri di sisinya. Pek Yun Hui menoleh, tampak wajah Ling Hong pucat-pias seperti kertas, dan sekujur badannya bergemetar. Adik Hong, apakah engkau tidak tahu siyaibun Yun amat mencintaimu tanya Pek Yun Hui? Aku tahu itu, sahut Ling Hong. Karena engkau tidak mencintainya, maka dia begitu berduka, ujar Pek Yun Hui sambil menetapnya. Apakah hatimu sama sekali tidak tergerak? Kakak Yun Ling Hong menarik nafas panjang, aku merasa bersalah terhadapnya, namun aku cuma seorang diri dan memiliki sebuah hati, sedangkan hatiku telah mencintaimu. Pek Yun Hui diam, dan di saat itu terdengarlah suara tawa siyaibun Yun yang memilukan hati. Saudara kecil ujarnya pula, walau adik Hong tidak mencintaiku, aku tetap tidak menyalahkannya, lagi puya, cinta tidak bisa dipaksa. Yang paling kesal di saat itu adalah Pat Paisin Ong Tue E Seng, ia menyaksikan adegan itu seakan sedang. Menonton opera, ia bangkit berdiri menghampiri Pek Yun Hui dengan membawa toya bambunya. Urusan kalian yang tidak karuan itu, sudah usai belum tanyanya dingin. Bukankah sudah usai sahut siyaibun Yun sepatah demi sepatah? Kakak Misan Ayun ucap Ling Hang sambil bersandar di badan Pek Yun Hui. Aku memang bersalah terhadapmu. Haha siyaibun Yun tertawa, adik Hong, jangan kau ungkit lagi masalah itu. Pek Yun Hui malah tertegun. Kalau urusan ini masih berlanjut, akan semakin sulit menyelesaikannya, namun kalau ia memberitahukan tentang identitas dirinya sekarang, ia khawatir Ling Hang akan bunuh diri saking malunya. Di saat Pek Yun Hui sedang termenung, mendadak terdengar suara deru arus sungai, bahkan terdengar pula suara terompet. Kalian cepat masuk bentak pet Pek Sin Ong Tue E Seng. Karena hatinya sedang kesal, maka ketika mendengar suara bentakan itu, Pek Yun Hui menyahut dingin. Kenapa kami harus menurut padamu? Bocah sialan cacit sepai kim kong tu it keng. Kakak seperguruan adalah ketua partai HW Asan, tentunya kalian harus menurut padanya. Fui Ling Hang meludah, siapa berani menghina kakak Yun Ku? Gadis berdebah. Tanda petik. Kalian jangan ribut, cepat lihat Tue E Seng menunjuk ke depan. Air muka Tue E Seng membuat mereka tertegun, sebab Tue E Seng berkepandayan tinggi, namun saat ini justru tampak gugup, bukankah sungguh mengherankan tujuh. Ternyata tampak hampir 20 orang berenang mendekati perahu tersebut. Mereka jelas sangat ahli dalam air, bahkan tangan mereka juga memegang semacam senjata. Hektometer Dengu Spat Paisin Ong Tue E Seng. Memang Kim Cho A Su Seng Wong Hons yang tidak bernama kosong, dia bisa menduga kita mengambil jalan air. Su Heng, apakah mereka orang-orang ekspedisi Tian Leong tanya Tue E Seng? Tidak salah, sahut Tue E Seng dan menambahkan mereka mahir berenang dan membawa semacam alat, tentu mereka ingin menenggelamkan perahu ini. Maka kalau di antara kita masih ada yang ribut, kita pasti celaka. Hati Pek, Yun Hui dan Ling Hang kebat kebit menyaksikan itu sedangkan Tue E Seng sudah mengeluarkan senjata rahasianya, begitu pula Tue E Seng. Tampak tiga orang berenang mendekati perahu, seketika juga Tue E Seng mengayunkan tangannya melepaskan senjata rahasianya. Ketiga orang itu tahu akan kelihayan senjata rahasia itu. Maka mereka segera nyelam, berselang beberapa saat kemudian, ketiga orang itu timbul lagi, akan tetapi pada waktu bersamaan, Tue E Seng mengayunkan tangannya melepaskan senjata rahasianya dengan sepenuh tenaga. Dua orang tidak keburu menyelam, maka tenggelam selama iamanya, sedangkan salah seorang yang keburu menyelam itu muncul di tempat lain lalu mendadak mengeluarkan siulan aneh. Begitu mendengar suara siulan itu, belasan orang yang sedang berenang mendekati perahu itu langsung menyelaem. Tue E Seng dan Tue E Teng terus menunggu, tapi mereka tidak timbul lagi, entah menghilang kemana. Su Heng, bagaimana baiknya tanya Tue E Teng. Hektometer dengus Tue E Seng dingin, lalu memandang si Ye. Bun Yun seraya membentak. Bocah. Di mana Chong Chin Tu? Itu? Kenapa aku harus bilang sahut si Ye Bun Yun ketus? Demi Chong Chin Tu itu, Tue E Seng telah bermusuhan dengan partai Tian Lyong, tapi akhirnya tetap tidak mengetahui barang itu berada di mana, sudah puluhan tahun ia berkecimpung di rimba persilatan dan selama itu tidak pernah mengalami hal seperti ini. Maka begitu mendengar jawaban si Ye Bun Yun yang ketus itu, amarahnya langsung memuncak. Bocah, apakah engkau mau cari mati bentaknya mengguntur, lalu mendadak menyerangnya dengan jurus Taisan Tulu, air mengalir di gunung Taisan. Si Ye Bun Yun mana punya tenaga untuk menangkis serangan itu? Namun pada saat bersamaan, Pek Yun Hui pun membentak. Jangan bergerak. Tue E Seng berhenti menyerang si Ye Bun Yun, lalu membalikan badannya memandang Pek Yun Hui. Bocah, engkau telah ingkar janji, masih mau omong apalagi bentak Tue E Seng. Pek Yun Hui memang telah berjanji, apabila Tue E Seng berhasil menyelamatkan si Ye Bun Yun, ia akan menyuruh pemuda tersebut memperlihatkan Chong Chin Tu itu pada Tue E Seng. Kenapa Pek Yun Hui berani berjanji begitu, sebab ia tahu bahwa Chong Chin Tu itu sama sekali tiada gunanya, karena kitab pusaka Kui Goan Pit Cek telah berada di tanganah Ai Peng, gurunya. Di bentak begitu, Pek Yun Hui membungkam, sedangkan Tue E Seng mulai menyerang si Ye Bun Yun lagi. Pek Yun Hui dan Ling Hang saling memandang, kemudian mereka berdua melesat ke arah si Ye Bun Yun. Pek Yun Hui tidak membuang waktu, langsung menyerang Tue E Seng dengan gerakan Hui Pek Li U Chua, air terjun kembali ke Surabar, lalu disusul lagi dengan gerakan Kim Lyong Sem Hyang, naga emas muncul tiga kali, kedua gerakan itu berasal dari Kui Goan Pit Cek, maka sangat aneh dan dasyat. Ling Hang yang berdiri di samping si Ye Bun Yun, terus mengawasi Tue Teng. Tiba-tiba orang itu membentak dan sekaligus menyerang punggung Pek Yun Hui, tentunya tidak terlepas dari Meta Ling Hang. Gadis itu segera menyerangnya dengan terisulanya mengeluarkan jurus Chun Tau Chou Hoat, perumput mulai tumbuh di musim semi. Sementara Tue E Seng Tau ilmu pedang Pek Yun Hui sangat aneh dan lihai, maka ia pun berhati-hati menghadapinya, akan tetapi, ruangan dalam perahu itu tidak begitu luas, sehingga membuat Tue E Seng agak kurang leluasa berkelit. Karena itu, Tue E Seng segera mengeluarkan ilmu andalannya, yaitu jurus yang amat dasyat dan aneh pula, Tau-tau toya bambu Tue E Seng telah menekan pedang Pek Yun Hui. Ternyata Tue E Seng melancarkan jurus Hui Hang Soh Liu, angin puyuh menyapu pohon, bahkan juga disertai lu ekang, maka seketika Pek Yun Hui merasa pedangnya menjadi berat sekali. Haha Tue E Seng tertawa gelak sambil maju selangkah. Pek Yun Hui ingin mengangkat pedangnya, tapi tidak bisa dan malah terdesak mundur. Di saat itu pula Tue E Seng menyerang lagi dengan jurus Sin Leong Sam Hiang, naga sakti muncul tiga kali, mengarah pada dada Pek Yun Hui. Sungguh aneh jurus tersebut sehingga Pek Yun Hui tidak bisa berkelit, dan terpaksalah menangkis dengan pedangnya, walau Pek Yun Hui menangkisnya, namun ujung toya bambu itu tetap meluncur ke arah dada Pek Yun Hui. Tue E Seng yakin, dada Pek Yun Hui pasti berlubang, karena itu ia pun tertawa gelak, di saat begitu kritis, mendadak Pek Yun Hui mengerahkan Hinggo Heng Mi Chong Pu, lemulangkah ajaib. Pada waktu bersamaan terdengarlah suara ledakan. Boom perahu itu pun bergoyang-goyang. Di saat itulah Pek Yun Hui berhasil berkelit menyelamatkan diri dari serangan Tue E Seng, namun sesaat kemudian terdengar lagi suara ledakan. Boom! Boom! Tak lama air pun menerobos masuk, kini sadarlah mereka bahwa orang-orang yang berenang tadi mulai melubangi dasar perahu, Pek Yun Hui dan Tue E Seng langsung berhenti bertarung. Namun dalam waktu sekejap, air sudah mulai menggenang di dalam perahu dan perahu itu pun mulai miring. Tue E Seng bersiul panjang, lalu melesat keluar Tuit Keng pun melesat keluar mengikuti kakak seperguruannya itu. Adik Hang, cepat keluar seru Pek Yun Hui dan berkata pada Siai Bun Yun yang berdiri seperti kehilangan sukma, saudara Bun Yun, kapal sudah hampir tenggelam, cepatlah keluar. Saudara kecil sahut Siai Bun Yun sambil tertawa getir. Luka ku belum sembuh, lebih baik engkau menjaga adik Hang saja. Saudara Bun Yun, kalau engkau mati, aku pun tidak mau hidup lagi, ucap Pek Yun Hui tanpa sadar. Siai Bun Yun tertegun mendengar ucapan itu, namun belum juga ia sempat berpikir, air sudah menggenang setinggi lutut. Pek Yun Hui bergerak cepat menarik lengan Siai Bun Yun dan lengan Ling Hang lalu melesat keluar sampai di luar, Pek Yun Hui melihat Tuei E Seng melempar sebuah papan ke sungai, lalu secepat kilat melompat ke papan itu diikuti Tuei Kang. Pada waktu bersamaan, tampak beberapa orang berenang mendekati papan itu, tapi terpukul mundur oleh senjata Tuei E Seng. Orang yang penting itu masih berada di perahu, kita lepaskan saja kedua orang itu. Terdengar suara seruan. Seketika juga belasan orang yang sedang berenang itu berbalik menuju perahu, sementara perahu itu terus tenggelam. Pek Yun Hui, Ling Hang dan Siai Bun Yun walau sudah berada di atas perahu, namun tak lama air pun mulai menggenang di situ. Sedangkan belasan orang itu cuma diam di permukaan air, mungkin menunggu perahu itu tenggelam, barulah turun tangan menangkap mereka bertiga. Pek Yun Hui, Ling Hang dan Siai Bun Yun memang tidak bisa berenang, maka wajah Pek Yun Hui pun tampak cemas. Sebaliknya Ling Hang malah bersandar pada badannya, sama sekali tidak tampak cemas, gugup maupun panik. Pek Yun Hui menarik nafas panjang, ia terus memandang sungai itu dan tampak putus asa. Di saat itulah mendadak terdengar suara seruan. Kalian bertiga jangan khawatir aku datang menyusul tampak pula sebuah perahu kecil melaju mendekati perahu yang hampir tenggelam itu. Sungguh luar biasa, sebab perahu kecil itu mampu melawan arus yang begitu deras, setelah agak mendekat. Barulah tampak seseorang berdiri di atas perahu kecil itu, orang itu masih muda dan sepasang tangannya memegang sepasang pengayuh. Melihat perahu kecil itu mendekati perahu yang hampir tenggelam, belasan orang yang ada di permukaan air pun berenang ke arah perahu kecil itu, orang yang berdiri di atas perahu kecil langsung memukul mereka dengan sepasang pengayuhnya. Haha, perumah kalian ingin coba melubangi perahu ku ini, sebab perahu ku ini dilapisi baja. Hei, kalian bertiga cepatlah melompat kemari. Betapa girangnya Pek Yun Hui ia langsung melempar siai bunyun ke perahu kecil itu, orang yang di atas perahu kecil terebut segera menyambutnya, dan cepat-cepat menaruhnya ke bawah. Setelah itu, barulah Pek Yun Hui dan Ling Hang meloncat ke perahu kecil tersebut akan tetapi, tiba-tiba tampak beberapa buah benda melayang ke arah mereka berdua, ternyata belasan orang itu menyambitnya dengan senjata. Pek Yun Hui dan Ling Hang tidak bisa berkelit, karena badan mereka sedang melayang ke arah perahu kecil itu. Orang yang di atas perahu itu menggeram, lalu mengayunkan sepasang pengayuhnya memukul jatuh benda-benda itu, maka Pek Yun Hui dan Ling Hang dapat mencapai perahu kecil tersebut dengan selamat. Setelah kaki mereka menginjak perahu kecil itu, orang tersebut pun langsung mengayuh, dan seketika perahu kecil itu meluncur dengan cepat. Hei teriak salah seorang yang masih berenang, siapa engkau berani menentang partai Tian Leong? Cepat tinggalkan namamu. Haha orang yang di atas perahu tertawa gelap, namaku Sim Beng Chong, julukanku Hexet Chiu, si hitam tangan Al Kojo. Hexet Chiu Sim Beng Chong terus mengayuh perahunya, tak lama belasan orang yang berenang itu sudah tidak kelihatan lagi, Pek Yun Hui menarik nafas lega, ia memandang Hexet Chiu Sim Beng Chong seraya berkata, Sim Hiap Su, pendekar Sim, terima kasih atas pertolonganmu. Hexet Chiu Sim Beng Chong diam saja, ia terus mengayuh sehingga perahu kecil itu terus melaju. Karena orang itu diam saja, maka Pek Yun Hui, Ling Hang dan Si Aibun Yun mulai memperhatikannya, orang tersebut berusia tiga puuhan, wajahnya agak kehitam-hitaman, tapi tampak gagah, akan tetapi, keningnya justru terus berkerut, seakan sedang memikirkan suatu urusan penting. Orang itu tetap diam dan mereka bertiga pun tidak membuka suara, berselang beberapa saat kemudian, Hexet Chiu Sim Beng Chong menghentikan perahunya ke tepi, lalu berkata, kalian bertiga naik dulu, aku ingin bicara dengan kalian, Pek Yun Hui segera memapah Si Aibun Yun ke darat. Menyusul Ling Hang dan kemudian barulah Sim Beng Chong, mereka berempat berjalan memasuki sebuah embah, kemudian mereka pun duduk di atas sebuah batu besar. Sementara Hexet Chiu Sim Beng Chong tetap tidak bersuara, namun mendadak berlutut di hadapan mereka bertiga. Pek Yun Hui, Si Aibun Yun serta Ling Hang terkejut dan heran, lalu bangkit berdiri. Kenapa Sim Hiap Su berlaku demikian tanya Pek Yun Hui dan menambahkan engkau adalah tuan penolong kami, tapi kenapa sebaliknya engkau malah bersikap demikian pada kami? Maaf ucap Hexet Chiu Sim Beng Chong, yang mana yang bernama Si Aibun Yun? Aku, sahut Si Aibun Yun cepat. Seketika juga Hexet Chiu Sim Beng Chong berlutut ke hadapannya. Si Aibun Yun ingin mengangkatnya bangun, tapi tidak bertenaga. Saudara Sim, ada petunjuk apa tanya Si Aibun Yun? Ah ah ah. Sim Beng Chong menarik nafas panjang. Sebenarnya aku bernama Sim Chong, hanya ku tambah Beng di tengah, aku adalah murid Kun Lun, guruku bernama Hian Cheng Totiang. Hian Cheng Totiang adalah kakak seperguruan ketua partai Kun Lun, yang namanya amat terkenal di Rimba Persilatan, namun Pek Yun Hui sama sekali tidak mengetahuinya. Oh oh Si Aibun Yun dan Ling Hang mengeluarkan suara. Ini, sebulan lalu. Sim Chong memberitahukan tanpa. Sengaja aku melukai beberapa murid partai Siaw Ling, karena itu aku diusir dari pintu perguruan. Si Aibun Yun dan Ling Hang terbelalak karena murid dari partai manapun, kalau diusir dari perguruan, itu akan dianggap sampah dalam Rimba Persilatan. Ah ah ah. Sim Chong menarik nafas lagi dan melanjutkan. Guru akan menerimaku lagi, namun itu harus atas bantuan. Saudara Si Aibun Yun. Kok begitu Si Aibun Yun bingung, aku tidak kenal dan tidak pernah bertemu gurumu, bahkan guruku pun tiada. Hubungan dengan gurumu, bagaimana mungkin aku dapat membantumu? Selain saudara Si Aibun Yun, tiada orang lain yang bisa membantuku diterima kembali ke partai Kunlun. Itu pasti ada sebabnya, selapak Yun Hui. Beritahukanlah. Kalau saudara Bun Yun bisa membantu, dia pasti membantumu. Guruku bilang, setelah aku memperoleh Chong Chin Tu, barulah guruku akan menerima deriku lagi, ujar Sim Chong memberitahukan. Setelah mendengar itu, wajah Si Aibun Yun langsung tampak berubah, dan keningnya pun berkerut-kerut. Setelah meninggalkan Gunung Kunlun, aku pun mulai mencari kabar berita tentang Chong Chin Tu itu. Sim Chong memberitahukan belum lama ini, aku justru mendengar kabar bahwa saudara Si Aibun Yun yang memperoleh Chong Chin Tu tersebut aku tahu. Tidak semestinya aku bermohon, tapi harap saudara Si Aibun Yun sudi membantuku dalam hal ini. Pek Yun Hui peraya apa yang dikatakan Sim Chong, lagi pula dia tadi telah menolong mereka bertiga, kalau tidak, mungkin sekarang mereka bertiga sudah terjatuh ke tangan ekspedisi Tian Leong. Oleh karena itu, ia berharap Si Aibun Yun sudi membantunya, itu pun karena ia tahu jelas gurunya yang telah mendapatkan kitab Pusaka Kui Goan Picek, jadi Chong Chin Tu tersebut sudah tiada gunanya. Saudara Sim Si Aibun Yun menggeleng-gelengkan kepala, itu cuma kabar burung saja. Kalau begitu, Sim Chong tampak kecewa, saudara Si Aibun Yun. Belum memperoleh Chong Chin Tu itu. Benar, Si Aibun Yun memandang ke tempat lain, itu cuma isu dalam rimba persilatan saja. Kalau begitu, Kim Cho Asu Seng Wong Hon Seng dan Yap Yang Cheng terkena isu itu sehingga membumi hanguskan. Cui Cuk San Cung tanya Sim Chong, yang kelihatannya kurang peraya akan apa yang dikatakan Si Aibun Yun. Saudara Sim Si Aibun Yun tersenyum hambar alangkah baiknya engkau cari di tempat lain saja, sebab Chong Chin Tu sungguh tidak berada di tanganku. Ah ah ah, keluh Sim Chong, mudah-mudahan saudara Si Aibun Yun tidak membohongiku sebab ada orang mengatakan bahwa saudara Si Aibun Yun berubah, maksudmu aku telah membohongimu kan? Sim Chong tertawa sedih, lalu memandang Si Aibun Yun seraya berkata, berita itu tidak mungkin cuma merupakan isu belaka. Tanda petik, saudara Bon Yun selapak, Yun Hui mendadak kalau tidak memperoleh Chong Chin Tu itu, saudara Sim tidak bisa diterima kembali sebagai murid partai Kun Lun, kalau benar. Tanda petik, saudara kecil, engkau pun tidak memperayai Ku Si Aibun Yun menatapnya dengan kening berkerut. Pek Yun Hui membungkam seketika, sedangkan Sim Chong malah tertawa. Kalian berdua tidak usah berdebat, aku pun tidak akan memaksa orang, kalau saudara Si Aibun Yun menatapnya dengan kening berkerut. Yah, Sudahlah, aku akan menerima nasib, katanya. Saudara Sim, harap dengar baik-baik ujar Si Aibun Yun serius, aku sungguh tidak pernah melihat apa yang disebut Chong Chin Tu. Tanda petik, kalau begitu, siapa yang pernah melihat barang itu terdengar suara sahutan di dalam lembah ilu? Siapa Bek Yun Hui tertegun? Aku adalah aku suara sahutan yang agak menyeramkan. Siapa engkau? Tanya Ling Hang Gusar Hihi terdengar suara tawa aneh. Kalian segera akan mengetahuinya. Pek Yun Hui baru mulai berkecimpung di rimba persilatan Ling Hang cuma bergerak di sekitar Cui Cuk San Chung, sama sekali tidak pernah mengembara kemana-mana, sedangkan Si Aibun Yun baru pulang dari seberang laut oleh karena itu mereka bertiga tidak dapat menduga siapa orang itu. Bagian ketiga puluh tiga kenaracun ular yang tampak serius sekali adalah Sim Chong, keningnya berkerut-kerut dan wajahnya tampak tegang. Kita semua harus berhati-hati pesannya. Hihihi suara tawa aneh itu terdengar lagi dan disusul oleh suara mendesis-desis. Mereka berempat segera menundukkan kepala, tampak dua ekor ular beracun sedang merayap keluar. Sungguh aneh ular beracun itu. Badannya panjang agak gekpeng, dari kepala sampai ke ujung ekor terdapat garis yang memancarkan cahaya kekuning-kuningan. Haaah, teriak Ling Hang ketika melihat ular-ular itu. Jangan takut dan jangan bergerak sembarangan ujar. Pek Yun Hui dengan suara rendah. Walau berkata demikian, namun dalam hati Pek Yun Hui juga merasa takut dan jijik, sementara kedua ekor ular itu terus merayap ke arah mereka, dan sesekali mendongakan kepalanya. Yang paling mengejutkan adalah rumputan yang dilalui kedua ekor ular tersebut. Rumput-rumput itu langsung berubah kuning layu, itu dapat diketahui betapa beracunnya ular-ular tersebut. Setelah berada beberapa dipa di hadapan mereka, kedua ekor ular itu berhenti merayap, lalu melingkar dengan kepala mendungak ke atas. Hihihi terdengar lagi suara tawa aneh, tak lama muncullah seorang tua berjubah abu-abu. Badan orang tua itu kurus kering, tetapi sepasang matanya menyorotkan sinar ganas, tangannya membawa sebatang tongkat pipa besi. Begitu muncul, orang tua aneh itu pun mengeluarkan siulan panjang yang lengking-lengking, dan seketika juga kedua ekor ular itu merayap ke arahnya. SSSST SSSST kedua ekor ular itu mendesis-desis, salah seekor langsung masuk ke pipa besi, dan yang seekor lagi melilit di pipa besi itu. Sementara Pek Yun Hui, Sye Bun Yun, Ling Hang dan Sim Chong diam saja, sedangkan orang tua aneh itu mengamati mereka berempat, lalu menuding Sim Chong dengan pipa besinya seraya membentak. Murid Kun Lun yang telah diusir dari perguruan, tentunya tahu nama besarku. Kenapa masih belum menyingkir? Heksat Chiu Sim Chong tertawa dingin, namun tidak mengucapkan sepatah katapun. Wajah orang tua aneh itu langsung berubah. Engkau mau menyingkir tidak bentak orang tua aneh itu lagi, ingin cari penyakit? Usai membentak, dia langsung menyerang Sim Chong dengan pipa besinya dengan jurus Chang Chou Atu Sing, Ul menyemburkan racun, sedangkan ular yang melilit di pipa besi itu juga menjulurkan lidahnya ke arah Sim Chong. Sim Chong cepat-cepat berkelit menghindari serangan itu. Pek Yun Hui yang berdiri di sisinya tampak gusar sekali, dan menghardi keras. Engkau sudah tua kok tidak tahu aturan? Dia teman kami, kenapa engkau begitu muncul langsung menyuruhnya menyingkir? Hihihi orang tua aneh itu tertawa terkekeh-kekeh, bocah. Mungkin engkau sudah bosan hidup. Siapa engkau? Tanya Pek Yun Hui membentak. Hihihi orang tua aneh itu tertawa terkekeh lagi. Nama ku Tan Piau, julukan ku Choa Siu, si kakek ular. Begitu mendengar nama dan julukan tersebut, terkejutlah si Eibun Yun, Ling Yun dan Sim Chong, namun Pek Yun Hui sama sekali tidak merasa terkejut, karena tidak pernah mendengar nama maupun julukan itu. Hektometer dengus Pek Yun Hui. Dari julukannya sudah dapat diketahui bahwa engkau bukan orang baik-baik. Mau apa engkau muncul di sini? Kalau kalian berempat masih ingin hidup, cepatlah serahkan Chong Chin Tu itu pada ku sahutan Piau, si kakek ular. Chong Chin Tu itu tidak berada pada saudara Si Eibun Yun, engkau telah salah kari orang ujar Pek Yun Hui dan menambahkan itu cuma isu dalam rimba persilatan. Sekarang memang tidak ada padanya, tapi setelah ular beracun ku menggigitnya, dia pasti menyerahkan barang itu pada ku Tan Piau, si kakek ular tertawa dingin. Berdasarkan apa engkau akan menyuruh ular beracun itu menggigitnya tanya Pek Yun Hui dengan kening berkerut. Berdasarkan dia memiliki Chong Chin Tu, lagi pula dia pun tidak mampu melawan ku sahutan Piau, si kakek ular sambil tertawa melengking. Oh Pek Yun Hui sudah tidak dapat bersabar lagi ia segera menghunus pedangnya, dan sekaligus menyerang si kakek ular itu dengan jurusin Leong Tiau Bwe, naga sakti melepaskan ekor. Ketika melihat Pek Yun Hui menyerang si kakek ular, Ling Hang tidak tinggal diam ia langsung menggerakkan senjatanya ikut menyerang si kakek ular dengan gerakan cuwi-cuk-yawih, bambu hijau menggoyang. Hati-hati kalian berdua seru simcong memperingatkan mereka. Hihi si kakek ular tertawa dan secepat kilat menggerakkan pipa besinya untuk menangkis dan menyerang. Setelah lewat tiga jurus, Ling Hang sudah terdesak Pek Yun Hui memang memiliki ilmu pedang aneh dan lihai, tapi luakangnya masih dangkal, sehingga sulit baginya untuk mendesak si kakek ular. Simcong mengerutkan kening menyaksikan pertarungan itu ia mengayunkan pengayuhnya, dan dikeluarkannya jurus Heng Tiaw Tuh Kang, melintang menyeceberang sungai, untuk menyerang si kakek ular. Bagus teriak si kakek ular sambil tertawa terkekeh-kekeh, lalu menggutarkan pipa besinya, seketika juga ular beracun yang melilit di ujung pipa besi itu menjulur menggigit lengan Simcong. Betapa terkejutnya Simcong, ia cepat-cepat meloncat mundur, namun ular beracun itu masih tetap mengarah pada lengannya. Untung Linghang berdiri di samping Simcong, gadis itu segera memukul pipa besi itu dengan senjatanya, sehingga pipa besi itu terpukul agak miring, dan ular beracun itu pun tidak berhasil menggigit lengan Simcong. Namun ular beracun itu sungguh nihai, ia tetap menjulurkan kepalanya dan menggigit. Karena pipa besi itu agak miring, gigitan ular beracun itu meleset, hanya lengan baju Simcong yang tergigit robek. Simcong bergerak cepat mencabut belatinya dan secepat kilat menyabet lengan bajunya. Sert lengan bajunya kutung jatuh ke bawah berikut ular beracun itu. Cukup lama Simcong berkecimpung dalam rimba persilatan, maka tahu kalau ular itu amat beracun, siapa tergigit pasti mati dalam beberapa saat saja. Barusan ia boleh dikatakan lolos dari kematian. Simcong segera meloncat mundur dengan wajah pucat pias, namun Linghang masih berdiri di tempat ketika melihat ular beracun itu jatuh di tanah, ia maju selangkah sambil mengayunkan senjatanya ke arah ular beracun itu. Sementara Pek, Yunhui dan si kakek ular masih bertarung dengan seru, tetapi belum ketahuan siapa yang akan kalah dan menang. Senjata Linghang yang diayunkan itu terus mengarah pada ular beracun yang melingkar di permukaan tanah. Jangan seru Simcong dan Siye Bun Yun serentak akan tetapi, Linghang sudah tidak keburu menarik. Kembali senjatanya, maka trisulanya menghantam badan ular beracun tersebut. Pada waktu bersamaan, tampak seseorang menerjang ke arah Linghang, dan sekaligus mendorongnya sekuat tenaga. Linghang tidak melihat jelas siapa yang mendorongnya, hanya melihat ular itu mendadak melesat ke arahnya laksana kilat. Kini gadis itu baru tahu akan kelihayan ular beracun tersebut. Seketika juga ia menggunakan tenaga dorongan itu meloncat ke samping, barulah ia tahu bahwa yang mendorongnya itu adalah Siye Bun Yun dengan maksud menolongnya. Karena Linghang meloncat pergi, Siye Bun Yun lah yang menjadi sasaran ular beracun itu. Ternyata ular beracun itu telah melesat ke arahnya. Hati-hati kakak Nisan Seruling Hong. Siye Bun Yun mundur selangkah, lalu menggerakkan bambu yang ditangannya dengan jurus mentian sing hui, bintang berkerlap-kerlip di langit. Kie ekel bambu yang ditangan Siye Bun Yun tergigit ular beracun itu. Siye Bun Yun bergerak cepat diayunkannya bambu itu pada batu, maksudnya ingin membunuh ular beracun itu dengan bambunya, akan tetapi, ular beracun itu sama sekali tidak terluka. Saudara Siye, biar aku saja seru Sim Chong. Siye Bun Yun tahu maksud Sim Chong yang menekan ular beracun itu di atas batu, sedangkan Sim Chong mengangkat pengayuhnya yang amat berat itu, lalu menghantam kepala ular beracun tersebut. Beraak kepala ular beracun itu remuk dan batu itu pun hancur bagaimana mungkin ular beracun itu bernyawa lagi. Tan Piau, si kakek ular memang berkepandayan tinggi, namun Pek Yun Hui memiliki ilmu pedang aneh, sehingga membuat si kakek ular itu tiada kesempatan untuk menolong ularnya, begitu melihat ularnya terbunuh gusarlah si kakek ular, ia memekik keras dan langsung menyerang Pek Yun Hui bertubi-tubi. Pek Yun Hui tidak berani menyambut serangan-serangan itu, melainkan mengerahkan Gero Heng Mi Chong Pu untuk menghindar, sehingga pukulan si kakek ular membentur tempat kosong. Si kakek ular tampak tertegun sedangkan Pek Yun Hui sudah berada di belakangnya, dan pedangnya pun bergerak menyerang punggung si kakek ular. Pek Yun Hui mengeluarkan jurus Jit Goat Si Seng, matahari bulan muncul bersama. Ketika si kakek ular baru mau membalikkan badannya untuk menangkis serangan itu, Sim Chong dan Ling Hang sudah menyerangnya dengan senjata masing-masing. Betapapun tingginya kepandaian si kakek ular, namun sulit juga bertelit ia memekik keras dan badannya melambung ke atas, bahkan sekaligus menyerang Sim Chong dengan jurus Tok Joa Katong, ular beracun keluar gua. Sim Chong secepat kilat mengayunkan pengayuhnya menangkis serangan itu, dan pada waktu bersamaan, Trisula Ling Hang pun telah menghantam kaki si kakek ular. Ak-akh-akh jeritan piau, si kakek ular, tubuhnya terpental beberapa depa. Sepasang matanya menyorot ganas, mulutnya mengeluarkan suara aneh, dan wajah tampak menyeramkan pada saat bersamaan, terdengarlah suara tawa di dalam rimba. Ha-ha-hal Choa Siu, engkau terhitung tokoh tua dalam bulan, tetapi masih mau bertarung dengan kau muda. Akhirnya engkau pula yang rugi, salah seekor ular beracun itu sudah mampus, bahkan kakimu pun terhantem senjata. Apakah engkau masih ingin bertarung lagi siapa bentak tanpiau, si kakek ular besar, serp, serp. Tampak dua orang melesat keluar dari dalam rimba. Kedua orang itu berusia lima puluhan. Begitu melihat kedua orang itu, terkejutlah Pak Yun Hui, Siye Bun Yun, Sim Chong dan Ling Hong. Ternyata kedua orang itu bertampang aneh. Salah seorang berwajah segi empat, matanya berbentuk segi tiga dan yang paling menyeramkan adalah wajahnya punya dua warna, sebelah kiri hitam, sebelah kanan putih, yang satu lagi berwajah pucat pias, seakan tak berdarah sama sekali, mirip orang yang telah mati beberapa tahun. Kedua orang itu memakai jubah putih dengan kaki te anjang. Sungguh, menyeramkan kedua orang itu, Pak Yun Hui melihat orang-orang aneh bermunculan kalau terus berada di tempat itu, pasti akan muncul orang lagi, sedangkan Siye Bun Yun dalam keadaan luka, masih belum sempat beristirahat pikirnya. Oleh karena itu, hatinya semakin cemas, kemudian ia memandang Ling Hang sambil memberi isyarat, dan Ling Hang manggut-manggut mereka berdua mendekati Siye Bun Yun, lalu menariknya pergi. Akan tetapi, di saat itu pula kedua orang aneh itu secepat kilat melesat ke hadapan mereka. Hektometer Hektometer orang yang bermuka hitam putih itu tertawa dingin kalian tidak boleh kabur. Setelah kami menghajar si kakek ular itu, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan pada kalian sambung orang aneh berwajah pucat. Pak Yun Hui tahu, mereka berdua pasti ingin menanyakan tentang Chong Chin Tu, maka seketika juga keningnya berkerut sedangkan Ling Hang malah tersenyum, sepertinya teringat sesuatu yang menggelikan. Tentunya membuat Pak Yun Hui terengang, ketika ia baru mau membuka mulut bertanya, Ling Hang justru telah mendahuluinya bertanya pada kedua orang aneh itu. Bukankah kalian ingin bertanya tentang semacam gambar? Betul, wajah kedua orang aneh itu tampak berseru. Gambar itu disebut Chong Chin Tu kan tanya Ling Hang. Lagi, tidak salah, sahut kedua orang aneh itu serintak sambil tertawa gembira, bocah perempuan. Tahukah engkau berada di mana Chong Chin Tu itu? Tahu, Ling Hang mengangguk, Pak Yun Hui yang tersentak. Di mana barang itu tanya orang aneh yang berwajah putih hitam. Chong Chin Tu. Ling Hang menunjuk Tan Piau, si kakek ular pada orang tua jelek itu, tanyakan saja. Padanya, omong kosong bentak Tan Piau, si kakek ular kini Pak Yun Hui baru tahu, ternyata Ling Hang ingin menimpakan bahaya pada si kakek ular. Maka ia pun menyambung sambil tertawa. Tidak salah, dia telah merebut Chong Chin Tu itu. Kedua orang aneh itu tertegun, dengan serintak mereka memandang pada si kakek ular, dan seketika si kakek ular tertawa dingin. Kang Lem Siang Kui, sepasang orang aneh Kang Lem. Kalian bukan anak kecil, perayah itu. Kedua orang aneh itu saling memandang, yang berwajah hitam putih mendadak menggerakkan tangannya, seperti main sulat, tahu-tahu tangannya telah memegang sebatang Panko Anpit, pensil kuno China. Setelah Panko Anpit itu berada di tangannya, ia langsung membentak keras sambil menyerang si kakek ular dengan je urus ciaw menghukip, burung berkicau rasa kabur, ujung Panko Anpit mengarah ih bun hiat di tubuh si kakek ular. Si kakek ular berteriak-teriak aneh dan secepat kilat berkelit, lalu membentak keras. LM Yang Panko An, Hakim Banci, Cih Taihwi. Apakah engkau mau cari gara-gara denganku? Hihihi Im Yang Panko An Cih Taihwi tertawa terkekeh-kekeh, tidak salah. Ia langsung menyerang, kali ini ia mengeluarkan jurusim KHAI sim-sim, hawa dingin mermang. Si kakek ular tidak diam, ia menangki selalu batas menyerang dan terjadilah pertarungan seru, begitu cepat pertarungan itu, sehingga tak terasa sudah melewati delapan jurus, sedangkan KAU Hun Bu Siang, setan pembetot arwah, Hu Teng Hai, teman Im Yang Panko An menghampiri Pek, Yun Hui dan lainnya sambil tersenyum-senyum. Keempat orang itu tahu bahwa Hu Teng Hai berniat tak berbaik, maka mereka segera mundur. Kalian bertiga cepat mundur kata Sim Chong yang berdiri di paling depan. Saudara Sim Sahut Pek Yun Hui. Bagaimana mungkin membiarkan engkau seorang diri menghadapinya? Pek Yun Hui langsung menyerang dengan pedangnya. Begitu melihat Pek Yun Hui mulai menyerang, Ling Hang pun menggerakkan senjatanya, begitu pula Sim Chong dengan pengayuhnya. Boleh dikatakan mereka bertiga menyerang dalam waktu bersamaan, walau Hu Teng Hai berkepandaian tinggi, namun kewalahan juga menghadapi serangan-serangan itu, segeralah ia meloncat mundur, tapi Siye Bun Yun justru telah menyerang di belakangnya dengan bambu, mengeluarkan jurus Wat Hoa Viao Viao, bunga salju beterbangan, mengarah Hun Bun dan Ik Bun Hiat di punggungnya. Kao Hun Bu Siang Hou Teng Hai berkelit, namun tidak keburu sehingga Ik Bun Hiat di punggung tertotok ujung bambu Siye Bun Yun, dan seketika juga ia merasa punggungnya sakit dan ngilu lalu tidak bisa bergerak. Sebetulnya Kao Hun Bu Siang Hou Teng Hai berkepandaian tinggi, tetapi karena diserang mendadak oleh empat orang dari empat arah, maka tiada waktu baginya untuk mengembangkan kepandainya. Jalan darah Ik Bun Hiat di punggungnya telah tertotok, sedangkan Cih Tai Hui masih bertarung dengan si kakek ular. Mereka berempat tidak menyianyikan kesempatan ini, langsung melesat ke dalam rimba. Tak seberapa lama kemudian, mereka berempat sudah keluar dari rimba tersebut, namun masih tetap melesat ke depan. Setelah beberapa li, barulah mereka berhenti. Sim Chong memandang Siye Bun Yun beberapa saat lamanya, kemudian menarik nafas panjang dan mendadak melesat pergi. Dia sungguh solidar terhadap orang, ujar Pek Yun Hui sambil memandang punggung Sim Chong. Tidak salah, sambung Ling Hong, kakak Nisan, apakah benar Chong Cintu itu tidak berada padamu? Lantaran Chong Cintu itu, ayahku mati dan Cui Cuk San Chung pun terbakar musnah. Tanda petik. Berkata sampai di sini, air mata Ling Hong mulai meleleh, Siye Bun Yun cuma menatapnya, sama sekali tidak menyaut. Pek Yun Hui sangat cerdas, maka ketika menyaksikan sikap Siye Bun Yun, ia pun segera berkata dengan suara dalam. Saudara Bon Yun, Chong Cintu itu berada padamu. Bukan saudara kecil, Siye Bun Yun terkejut diam. Kalau terdengar orang, kita pasti celakai. Kakak Nisan, di sini tidak ada orang lain, bagaimana mungkin akan didengar oleh orang lain? Ah 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 ah. Siye Bun Yun menarik nafas panjang dan memberi tahukan dalam perjalanan, aku sangat berhati-hati menjaga jejak, tapi rahasia itu akhirnya bocor juga, sehingga menimbulkan bencana dalam bulim. Saudara Siye, kalau tahu Chong Cintu itu berada padamu, aku pasti menganjurkan agar engkau memberikannya pada. Sim Chong saja, ujar Pek Yun Hui sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa tanya Siye Bun Yun heran? Setahuku. Pek Yun Hui tersenyum kui go anpit cek. Telah diambil orang. Mendengar itu, Siye Bun Yun tampak kecewa dan putus asa, tapi kemudian menggeleng-gelengkan kepala seraya berkata, itu tidak mungkin, kalau benar kui go anpit cek itu telah diambil orang, kenapa tiada seorang bulim pun yang tahu. Saudara Bun Yun Pek Yun Hui tersenyum, engkau harus memperayai ku aku tidak membohongimu, kakak misan selaling hong, disimpan di mana Chong Cintu itu. Bolehkah aku melihatnya? Siye Bun Yun tampak serba salah, lama sekali barulah ia berkata dengan suara rendah. Adik hong, Chong Cintu itu ku simpan di suatu tempat yang amat rahasia, sesungguhnya aku menunggu seusai ayahmu merayakan ulang tahunnya, aku akan pergi ke kuat Chong San bersama ayahmu mencari kuiguan pil cek. Namun, tanda petik, kakak misan, sebetulnya Chong Cintu itu kau simpan di mana desak linghang ingin mengetahuinya. Aku simpani. Sebelum usai ucapannya, mendadak. Wajahnya berubah merah padam, sekujur badannya menggigil kemudian wajahnya berubah lagi menjadi pucat pias, dan keringatnya pun mengucur. Saudara Bun Yun Pek Yun Hui terkejut, kenapa engkau? Ah ah ah. Keluh Siai Bun Yun dengan bibir bergemetar. Aku, aku kena racun ular itu, adik Hong. Tanda petik. Pek Yun Hui terengang, bagaimana mungkin di saat ini Siai Bun Yun tergigit ular berbisa? Pikirnya. Saudara Bun Yun. Pek Yun Hui menatapnya. Kalian lihatlah Siai Bun Yun memperlihatkan telapak tangannya. Pek Yun Hui dan Ling Hang segera memandang telapak tangan Siai Bun Yun, yang tampak kehitan fitaman. Kakak Misan. Ling Hang kebingungan. Tak diduga begitu hebat racun ular itu Siai Bun Yun menarik nafas. Kakak Misan, bagaimana engkau bisa kena racun ular itu? Tanya Ling Hang heran. Ular berracun itu menggigit bambu yang di tanganku, ketika ular itu mau mati, mungkin menyemburkan racunnya. Aku tidak tahu dan tetap menggenggam bambu itu, maka. Aku kena racun ular itu, Siai Bun Yun memberitahukan. Saudara Bun Yun, akan bagaimana setelah kena racun ular itu? Tanya Pek Yun Hui cemas. Tiada obatnya, sahut Siai Bun Yun singkat. Pek Yun Hui tertegun karena sahutan Siai Bun Yun itu bagaikan geledek menyambar hatinya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Gumam Pek Yun Hui. Dengan air mata berlinang-inang. Adik Hang panggil Siai Bun Yun lemah dan wajahnya semakin pucat-pias. Aku akan memberitahukan padamu, kusimpan di mana Cong Cintu itu. Kakak Misan. Air mata Ling Hang juga sudah meleleh. Cong Cintu itu merupakan benda pembawa bencana. Kau bukan karena itu. Bagaimana mungkin engkau kena racun ular? Siai Bun Yun menarik nafas panjang. Sedangkan Pek Yun Hui terus berpikir, harus dengan kera bagaimana menyelamatkan nyawa pujaan hatinya itu. Ia tidak menghendaki Siai Bun Yun mati karena racun ular itu. Akhirnya terpikir juga satu jalan, yakni membawa Siai Bun Yun keguatian Kye Chin Jin di Kuat Chong San, sebab ia yakin gurunya mampu menolong pemuda itu. Saudara Bon Yun, guruku berkepandaian amat tinggi, tinggal di Kuat Chong San, aku akan membawamu menemui beliau untuk mengobatimu, ujar Pek Yun Hui memberitahukan. Siapa gurumu? Tanya Siai Bun Yun. Guruku bernama. Pek Yun Hui terpaksa. Memberitahukan sebab menyangkut nyawanya, guruku bernama Nahai Peng. Kening Siai Bun Yun berkerut karena sama sekali tidak pernah mendengar nama tersebut Nahai Peng adalah pengawal istana, maka jarang bergerak dalam rimba persilatan lagi pula beberapa tahun belakangan ini, Nahai Peng cuma tenggelam dalam ilmu silat Kui Goan Picek sehingga tiada seorang bulim pun yang mengetahuinya. Belum tentu gurumu dapat menolongku, Siai Bun Yun menggeleng-gelengkan kepala. Biar bagaimanapun, aku harus membawamu ke sana, desak Pek Yun Hui. Ya ah. Siai Bun Yun menarik nafas panjang, mungkin. Sebelum tiba di gunung Kuat Chong San, aku sudah mati. Ucapan Siai Bun Yun itu bagaikan semilu menyayat hati Pek Yun Hui, tiba-tiba Pek Yun Hui teringat sesuatu, yakni di dalam kitab Kui Goan Picek terantum juga semacam ilmu pengobatan darurat. Ilmu itu disebut Hang Kuat Hukahi Hoat, menutup jalan darah dengan hawa murni, yaitu dengan lewekang menutup. 72 jalan darah di tubuh orang yang kena racun, agar racun tidak menyerang ke jantung orang tersebut untuk sementara. Akan tetapi, orang yang menyalurkan lewekang itu, akan kehilangan hawa murninya sehingga membuatnya menderita. Pada waktu itu lewekang Pek Yun Hui masih dangkal, maka tidak bisa melakukannya, namun Siai Bun Yun adalah orang yang amat dicintainya, jadi ia pun bersedia berkorban. Saudara Bun Yun ujarnya setelah mengambil keputusan aku punya kera agar racun ular itu tidak menjalar atau menyerang jantungmu dalam beberapa hari ini. Aku pun pernah dengar kera tersebut, tapi lewekangmu masih dangkal kalau engkau melakukan kera itu, mungkin engkau akan mati kehabisan hawa murnimu, Siai Bun Yun. Ling Hang yang berdiri di situ, tertegun mendengarnya. Kakak Yun, betulkah begitu tanyanya dengan cemas? Mungkin, jawab Pek Yun Hui sambil tersenyum getir. Kalau begitu, air mata Ling Hang berderal menolong. Orang lebih penting, engkau boleh melakukannya. Adik Hang Pek Yun Hui merasa girang, engkau tidak akan berduka. Tentunya aku berduka dalam hati, namun itu demi menolong kakak Misanku, bagaimana mungkin aku mencegahmu yang ingin menolongnya? Kalau benar engkau akan mati kehabisan hawa murni, aku pun pasti membawa kakak Misanku kekuat Chongsan, setelah itu aku pasti mati bersamamu, ujar Ling Hang sungguh-sungguh. Mati bersama Seng kekasih, itu memang sangat bahagia, pikir Ling Hang sehingga mengambil keputusan tersebut. Pek Yun Hui tertegun ia memandang Ling Hang seraya berpikir seandainya dirinya lelaki betapa bahagianya. Mendapat cinta Ling Hang yang sedemikian dalam dan tuius. Akan tetapi, dirinya justru seorang gadis juga, itu membuat pikirannya bertambah kacau, akhirnya tidak mau memikirkan itu lagi. Saudara kecil, engkau tidak perlu melakukan itu, ujar Siai Bun Yun sambil tersenyum. Kenapa tanya Pek Yun Hui heran? Aku cuma seorang diri lagi pula apa yang dikatakan Adi Hang pasti dilaksanakannya, jangan karena diriku, kalian berdua yang jadi korban, jawab Siai Bun Yun memberitahukan. Saudara Bun Yun, legakanlah hatimu sahut Pek Yun Hui, aku punya akal, maka Adi Hang tak akan mati bersamaku. Ternyata Pek Yun Hui telah mengambil suatu keputusan apabila ia akan mati kehabisan hawa murni, di saat itu pula ia akan membeber mengenai dirinya. Saudara kecil Siai Bun Yun tertawa gagah, engkau jangan memandang rendah diriku, Adi Hang berani berkorban demi cintanya, maka aku pun tidak akan membiarkan nyawamu menukar dengan nyawaku. Ucapan Siai Bun Yun membuat Pek Yun Hui membatin Adi Hang berani berkorban apakah aku tidak? Aku justru sudah tidak memikirkan nyawaku sendiri. Usai membatin, Pek Yun Hui menghimpun Wee Kangnya, lalu menggerakkan jari telunjuknya yang penuh mengandung hawa murninya mengarah pada Tian Tu Hiat di tenggorokan Siai Bun Yun. Setelah racun itu bereaksi tubuh Siai Bun Yun tidak bisa bergerak lagi, ketika jari telunjuk mengarah pada tenggorokannya, ia pun berseru. Saudara ke. Siai Bun Yun tidak bisa melanjutkan. Ucapannya, karena Tian Tu Hiat di tenggorokannya telah tertotok. Menyusul adalah Ye U Kut Hiat, dalam waktu sekejap, Pek Yun Hui sudah menotok 21 jalan darah di tubuh Siai Bun Yun, namun nafasnya sudah mulai memburu. Mukanya memerah dan tampak susah bernafas, sebab setiap kali menolok, ia pun harus menyalurkan hawa murninya ke dalam tubuh Siai Bun Yun, itu membuatnya mulai kehabisan hawa murni. Pek Yun Hui tahu, apabila ia berhenti sekarang, mereka berdua pasti celaka, maka ia terus melanjutkan menotok jalan darah Siai Bun Yun. Setelah menotok Jin Tiok dan Ye Ui Hiat, Pek Yun Hui sudah merasa berkunang-kunang, wajahnya bertambah merah seperti api. Akan tetapi, setelah mulai menotok jalan darah di tubuh Siai Bun Yun lagi, wajahnya yang semula memerah seperti api, berangsur-angsur berubah pucat pias, keringat dingin pun mengucur membasai bajunya. Pek Yun Hui melirik ke arah Ling Hong, yang duduk tenang di atas sebuah batu besar, namun Pek Yun Hui tahu, hati gadis itu amat berduka dan menderita sekali, hanya saja gadis itu tidak berani bersuara sama sekali. Kakak Yun ujar Ling Hong karena melihat Pek Yun Hui meliriknya, jangan memikirkan diriku. Kalau hawa murnimu buyar, sulit dihimpun kembali lagi. Pek Yun Hui mengangguk dan mulai menotok jalan darah di tubuh Siai Bun Yun, sehingga kini tinggal 12 jalan darah, maka menurutnya akan berhasil. Akan tetapi, di saat ini hawa dan tenaga murni Pek Yun Hui telah hilang separuh sesungguhnya dengan lewekangnya yang masih dangkal itu, ia sama sekali tidak boleh melakukan hangkuat hukahai pada Siai Bun Yun, sebab akan merusak hawa dan tenaga murninya sendiri karena itu. Saat ini wajahnya telah berubah kelabu dan keringat dinginnya terus mengucur, bahkan badannya pun mulai sempoyongan seakan mau jatuh. Pek Yun Hui berkertak gigi, dan jari telunjuknya mulai bergerak lagi, biar bagaimanapun ia akan menyelesaikannya. Ia sendiri tidak tahu, kekuatan apa yang mendorongnya melakukan itu, mungkin tatapan mati Siai Bun Yun yang sejuk itu, mungkin juga cintanya yang menggebu-gebu memberi kekuatan padanya. Saudara kecil, panggil Siai Bun Yun. Kini Pek Yun Hui telah menotok 72 jalan darah di tubuh Siai Bun Yun, ketika Siai Bun Yun memanggilnya, ia tersenyum manis, kemudian jatuh duduk. Ling Hang bangkit berdiri, lalu mendekati Pek Yun Hui dengan air mati berderai-derai sambil memanggilnya. Kakak Yun. Kakak Yun. Wajah Pak Yun Hui pucat pias, telinganya sama sekali tak mendengar suara panggilan itu, Ling Hang menengadahkan kepala memandang langit, mulutnya bergumam. Kakak Yun. Kakak Yun. Tanda petik. Adik Hang Siai Bun Yun memanggilnya. Ling Hang menundukan kepala dan menyahut kakak Yun sudah mati, aku akan mengantarmu ke Gunung Kuat Chong San. Adik Hang, saudara keciwii tidak mati, ujar Siai Bun Yun. Sambil tersenyum getir. Kakak Nisan, jangan membohongiku Ling Hang terisak-isak. Kalau kakak Yun tidak mati, kenapa wajahnya begitu pucat pias? Aku memanggilnya, kenapa dia tidak mendengar? Adik Hang, Untuk apa aku membohongimu Siai Bun Yun menarik nafas panjang sekali entah bagaimana rasanya ketika melihat Ling Hang bersikap demikian terhadap Pek Yun Hui, padahal ia amat mencintai Ling Hang, dia memang benar belum mati, cuma pingsan. Ling Hang memandang Pek Yun Hui, kemudian membungkukan badannya, dan sekaligus merabah keningnya. Kakak Nisan, dia memang pingsan. Kau pun sadar, dia pasti tidak bisa hidup lama. Siai Bun Yun memandang ke langit, lalu menarik nafas panjang padahal ia sangat membenci Pek Yun Hui, tapi saat ini, ia merasa amat berterima kasih padanya, berselang beberapa saat kemudian, Pek Yun Hui membuka matanya perlahan-lahan, sadar dari pingsannya. Saudara Bun Yun ujar Pek Yun Hui begitu membuka matanya, engkau merasa hawa racun ular itu ditahan? Ya, Siai Bun Yun mengangguk. Kalau begitu, Pek Yun Hui tersenyum. Mari kita, berangkat ke gunung kuat Chongsan. Ling Hang ingin memapahnya bangun, namun Pek Yun Hui menggelengkan kepala seraya berkata, Adik Hang, lebih baik engkau menjaga saudara Bun Yun dulu. Ling Hang tertegun mendengar itu, hatinya seperti tersayap pisau, tapi ia tetap menurut pada Pek Yun Hui, dan segeralah memapah Siai Bun Yun. Mereka mulai berjalan, Pek Yun Hui menggunakan pedangnya sebagai tongkat, namun 10 dipa kemudian, nafasnya sudah memburu. Kakak Yun ujar Ling Hang sambil menurunkan Siai Bun Yun dari punggungnya, kalau kita berangkat dengan kera demikian, tidak akan bisa mencapai gunung kuat Chongsan. Benar, Pek Yun Hui mengangguk biar kami di sini, engkau pergi cari sebuah kereta kuda, barulah kita bisa mencapai kuat Chongsan. Kakak Yun Ling Hang menatapnya dalam-dalam. Engkau bilang gurumu itu berkepandaian amat tinggi. Apakah beliau juga mampu memulihkan luwekangmu? Yang penting kita harus sampai dikuat Chongsan, guruku pasti punya akal untuk memulihkan luwekangku, sahut Pek Yun Hui. Kalau begitu, Ling Hang tersenyum, syukurlah. Gadis itu memandang Pek Yun Hui sejenak, kemudian pergi mencari kereta kuda. Pada saat ini, Siai Bun Yun dan Pek Yun Hui dalam kondisi lemah, mereka duduk di bawah pohon rindang. Saudara keciui, Siai Bun Yun mulai membuka mulut. Kenapa engkau menyusahkan diri sendiri? Saudara Bun Yun Pek Yun Hui tersenyum, kini hatiku malah merasa gembira sekali. Saudara kecil, Siai Bun Yun menarik nafas panjang, di atas perahu itu, aku sudah melihat dengan jelas, yang Ling Hang cintai adalah dirimu bukan diriku, karuna itu, hatiku berduka sekali, maka, aku pun menyalahkan dan sekaligus membencimu. Saudara Bun Yun, engkau, Metap Pek Yun Hui, bersimbah air. Saudara kecil, dengarlah, kini aku sudah tahu perlakuanmu terhadap orang, saudara kecil, apakah engkau akan membuat adik Hang hidup bahagia selama-lamanya? Pek Yun Hui diam saja. Saudara kecil, engkau tidak tahu bahwa aku tetap mencintai adik Hang, walau dia tidak mencintaiku asal engkau bisa membahagiakannya, aku pun turut gembira. Saudara Bun Yun, Pek Yun Hui menarik nafas panjang. Semua itu gara-gara kesalahanku. Siapapun tidak bersalah dalam hal ini, sahut Siai Bun Yun. Saudara Bun Yun, Pek Yun Hui memberanikan diri untuk menyatakan sesuatu, engkau tidak tahu, bahwa sesungguhnya aku tidak bisa mencintai adik Hang. Begitu mendengar apa yang dikatakan Pek Yun Hui, seketika juga wajah Siai Bun Yun berubah, lama sekali barulah membuka mulut. Saudara kecil, walau engkau telah berbudi padaku, tapi kalau engkau mempermainkan adik Hang, aku tetap akan memandangmu sebagai musuh. Sebetulnya bukan aku tidak mencintainya, hanya saja. Tanda petik. Pek Yun Hui menarik nafas panjang. Kenapa tanya Siai Bun Yun dingin? Aku-aku tidak bisa mencintainya, harap engkau dapat. Memaklumi kesulitanku Pek Yun Hui menundukkan kepala. Saudara kecil tegas Siai Bun Yun. Kalau engkau berniat mempermainkan adik Hang, aku tidak akan melepaskanmu. Saudara Bun Yun, Aku. Tanda petik. Apakah hengkau sudah punya tunangan sesungguhnya aku? Pek Yun Hui berhenti mendadak. Bagian ke-34. Menghadapi musuh dalam kondisi lemah. Kenapa Pek Yun Hui tidak melanjutkan ucapannya? Karena ketika ia baru mau memberitahukan tentang dirinya, tiba-tiba terdengar suara orang. Heran, seharusnya mereka berada di sini. Bukan main terkejutnya Pek Yun Hui, sebab di saat ini ia dan Siai Bun Yun dalam kondisi lemah, tiba-tiba terdengar suara yang mencurigakan. Apakah si kakek ular sengaja menjebak kita terdengar lagi suara sahutan? Ketika mendengar suara itu, Pek Yun Hui semakin terkejut karena ia mengenali suara itu, yang tidak lain suara Pat Pai Sin Ong Tue E Seng, ketua partai HW Asan dan Tupai Kim Kong Tuit Kang. Pek Yun Hui dan Siai Bun Yun saling memandang, mereka berdua tampak tegang karena suara itu semakin dekat. Berselang sesaat suara itu mulai menjauh dan Pek Yun Hui pun menarik nafas lega, justru pada waktu bersamaan, terdengarlah suara derap kuda yang menarik kereta. Su Heng terdengar suara seruan Tuit Kang. Ada orang kemari. Kita bersembunyi dulu, lihat siapa yang datang, sahut Tue E Seng. Pek Yun Hui memandang ke depan, tampak sebuah kereta kuda berhenti di situ, kemudian melompat turun seseorang, yang tidak lain adalah Ling Hong, kelihatannya gadis itu sama sekali tidak tahu keberadaan Tue E Seng dan Tuit Kang di tempat itu. Kakak Yun. Kakak Yun seru Ling Hong gembira. Pek Yun Hui serba salah, menyahut salah, tidak menyahut pun salah, di saat ia merasa serba salah, mendadak tampak dua sosok bayangan melesat ke arah Ling Hong secepat kilat. Ling Hong terkejut dan cepat-cepat mengayunkan senjatanya, kemudian terdengar suara tawa dingin, senjata Ling Hong telah tertangkis oleh Toya Bambu. Betapa kagetnya Ling Hong, namun kemudian malah tertawa dan memandang kedua orang itu seraya berkata, ternyata kalian berdua lagi. Tidak salah sahut Tue E Seng sambil tertawa gelap, engkau mau kemana? Lo Ling Hong tersenyum. Aku mau kemana adalah urusanku, kenapa engkau turut campur? Sebetulnya Ling Hong cemas bukan main, namun ia tetap berlaku tenang dan berusaha mengalihkan perhatian kedua orang itu. Hektometer dengus Tue E Seng, apakah mereka berdua telah terluka, maka menyuruhmu pergi mencari kereta kuda? Ha Ha Ling Hong tertawa, mereka berdua terluka apakah tidak Tue E Seng tertawa licik. Dugaanmu salah, bagaimana mungkin mereka terluka sahut Ling Hong setenang mungkin? Su Heng selatu It Keng, tidak perlu terlalu banyak bicara dengannya, ia pasti tahu berada di mana kedua orang itu. Suruh saja dia mengajak kita ke sana. Hei bentak Tue E Seng pada Ling Hong, engkau dengar tidak? Kalau ingin menyuruhku untuk mengajak kalian ke sana, itu memang gampang. Tapi kalian berdua jangan begitu galak Ling Hong tersenyum, ayoh, mari ikut aku. Mendengar sampai di sini, Pek Yun Hui dan Siye Bun Yun sudah tahu maksud tujuan gadis itu. Ternyata Ling Hong akan mengajak kedua orang itu ke tempat lain, ia bermaksud agar Pek Yun Hui dan Siye Bun Yun dapat meloloskan diri, namun bagaimana dirinya setelah itu? Tunggu seru Tue E Seng. Engkau mau ke mana lo Ling Hong pura-pura heran, bukankah kalian? Menyuruhku untuk mengajak kalian ke tempat mereka? Engkau tidak perlu macam-macam, mereka berdua pasti berada di dalam rimba ini Tue E Seng tertawa. Ketika turun dari kereta itu, engkau berseru memanggil siapa? Wuah Ling Hong tertawa, engkau sudah tua, tapi masih cerdas, kami memang sudah berjanji bertemu di sini, namun kalau mereka berdua tidak ada di sini, kami akan bertemu di depan sana. Oh Tue E Seng tertegun, kalau begitu, ajaklah kami ke sana. Oh ya Ling Hong teringat sesuatu, apakah kalian tidak akan tenang aku meninggalkan kereta kuda di sini? Pek Yun Hui dan Si E Bun Yun terharu sekali, sebab ucapannya itu justru ditujukan pada mereka berdua. Sementara Ling Hong telah mengajak Tue E Seng dan Tue E Keng pergi, Pek Yun Hui menarik nafas panjang. Walau adik Hong telah meninggalkan kereta kuda itu untuk kita, namun kita tetap tidak bisa meninggalkan tempat ini. Ah ah ah, siasialah maksud baiknya. Saudara kecil Si E Bun Yun menatapnya tajam, kalau engkau mempermainkan dirinya, engkau betul-betul bukan manusia. Kalau aku berniat mempermainkannya, biar aku mati mengenaskan sahut Pek Yun Hui. Kalau begitu, Si E Bun Yun mengerutkan kening. Kenapa engkau tadi bilang tidak bisa mencintainya? Karena Pek Yun Hui menarik nafas dalam-dalam lalu. Memberitahukan. Tahukah engkau, bahwa sesungguhnya aku seorang gadis? Pek Yun Hui memberanikan diri untuk memberitahukan tentang itu, sebab ia mengira bahwa setelah itu, semua urusan akan beres. Akan tetapi, justru tidak segampang apa yang dibayangkannya. Ketika mendengar itu, Si E Bun Yun tampak tertegun namun kemudian mendadak. Ia tertawa keras, kelihatannya ia amat gusar. Saudara Bon Yun, kenapa engkau tertawa? Tanya Pek Yun Hui. Saudara kecil Si E Bun Yun menatapnya dengan penuh kegusaran caramu berbohong, masih kurang tepat. Oh Pek Yun Hui tertegun maksudmu. Engkau ingin menggunakan alasan ini untuk menolak cinta adik Hang sahut Si E Bun Yun dan menegaskan kalau adik Hang terjadi apa-apa, aku tidak akan begitu gampang melepaskanmu. Padahal Pek Yun Hui memberitahukan secara jujur, tapi sebaliknya Si E Bun Yun malah mengiranya berbohong dan tidak peraya sama sekali. Saudara Bon Yun. Tanda petik. SSST Si E Bun Yun memberi isyarat sekaligus berbisik ada orang menuju kemari. Pek Yun Hui mengintip ke depan, tampak Heksat Ciu Sim Chong sedang berjalan dengan wajah murung, begitu melihat orang itu, giranglah Pek Yun Hui. Saudara Sim panggilnya. Sim Chong langsung berhenti ia tampak tertegun dan menengok ke sana kemari mencari arah suara tadi. Saudara Sim, kami berada di balik pohon, Pek Yun Hui memberitahukan Sim Chong segera mendekati pohon itu, begitu melihat Pek Yun Hui dan Si E Bun Yun, ia pun berteriak kaget. Haaah? Kalian berdua terluka. Panjang sekali kalau dituturkan, sahut Pek Yun Hui. Saudara Sim, sudikah engkau menolong kami satu kali lagi? Tentu, Sim Chong mengangguk. Pek Yun Hui menunjuk ke depan ke arah kereta kuda itu, kemudian ujarnya dengan suara rendah. Sebetulnya Ling Hong yang membawa kereta kuda itu kemari. Kami ingin berangkat ke Gunung Kuat Chong San dengan kereta kuda itu. Saudara Sim, tolong bawa kereta kuda itu kemari. Saudara Pek Sahut Sim Chong mengusulkan itu agak repot, lebih baik aku memapah saudara Sia dan menuntunmu ke sana, itu akan menghemat waktu. Betul Pek Yun Hui mengangguk. Sim Chong segera memapah Sia Bun Yun, dan sekaligus menuntun Pek Yun Hui, lalu berjalan menuju kereta kuda itu.